underline omong dikit tapi nyelekit bersama om bob temukan di channel youtube om bob indonesia om bob baru-baru ini beredar viral surat terbuka dari toko ICW kepada kapolri bagaimana om bob penggaris bawah masalah ini ya surat terbuka ini memang viral dan menjadi pembicaraan yang agak panas yaitu ceritanya tokoh ICW indonesian corruption watch yaitu emerson yanto ini menulis surat terbuka kepada kapolri dikarenakan dia mengalami sendiri di dalam mengurus perpanjangan sim A dan C milik dia dan istrinya itu ternyata ada fakta bahwa dia harus membayar lebih dari ketentuan undang-undang ya menurut undang-undangnya peraturan itu kalau untuk memperpanjang sim C itu biayanya 75 ribu tetapi dia dipungut 145 ribu dan untuk sim A ketentuannya 80 ribu dia dipungut 155 ribu ya dan pada saat ditanya ini tanda terimanya mana petugasnya itu menjawab ini memang tidak ada tanda terima begitu kejadiannya di Jakarta ya nah terus ini dia juga merasa pada saat masuk di dalam gedung perpanjangan itu kok tidak ada petunjuk yang jelas ya jadi seolah-olah ada sesuatu yang dirasa tidak enak ya katanya juga petugasnya di dalam merayaninya itu juga kurang simpati ya nah terus dari hasil surat terbuka viral ini banyak yang menanggapi ya ada yang dari Makassar ya dia mempunyai pengalaman yang sama ya dia dan istrinya membuat sim atau memperpanjang sim A dan C sedangkan istrinya bikin sim atau memperpanjang A itu total biayanya 850 ribu ya terus ada yang dari Boyolali ada yang Boyolali bahwa dia untuk memperpanjang atau membuat itu dikenakan 450 ribu plus 30 ribu biaya dokter karena kalau mau kan dicek dengan dokter itu surat kesehatan macam-macam ya dan kita ingat beberapa waktu yang lalu di Jawa Tengah kan juga ada itu yang mau mengurus sendiri ya ternyata juga dipingpong ya hari ini belum jadi besok harus belum jadi dan sebagainya karena dia membuat baru sehingga harus dilakukan uji ketangkasan apakah sudah bisa naik sepeda motor atau belum itu kan juga ceritanya ya seperti itu ya tetapi kita perlu bergembira salut kepada pimpinan aparat karena surat terbuka dari Emerson Yanto Yanto ini sudah dijawab ya dijawab bahwa ketentuan dari Polri itu ya cuman biayanya sekian 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 dan kita akan menindak oknum-oknum yang tidak sesuai dengan peraturan ini ya nah memang ini kita harus angkat topi karena saudara Emerson Yanto ini berani ya berani menulis surat terbuka ini kalau semua bisa menulis seperti ini nah ini kan pimpinan Polri di atas itu kan menjadi lebih banyak tahu ya takutnya itu kalau ada kejadian-kejadian yang kurang baik seperti ini ditutup-tutupi sehingga pemimpin-pemimpin kita di atas itu tidak tahu kalau itu kan bisa makin lama makin runyam jadi mestinya dengan adanya surat terbuka ini semua bisa mawas diri dan mempunyai satu nyali yang lebih besar kalau terjadi sesuatu yang tidak sesuai aturan ya berani melapor karena dengan adanya laporan ini pemimpin-pemimpin kita itu bisa bekerja lebih baik dan bisa melakukan kontrol yang lebih baik terhadap jajaran kebawahnya sehingga rakyat tidak dirugikan dan aparat sendiri juga wibawanya ada dan tidak terkesan tidak baik kan polisi itu kan memunyetak lain ya kan mengayomi rakyat ya jadi dengan adanya kritik-kritik seperti ini ya melayani rakyatnya nanti diharapkan bisa lebih baik oh jadi begitu ya Om Bob jelas deh sekarang terima kasih Om Bob untuk waktunya sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob silahkan kirimkan email anda ke ombobindonesia at hotmail.com ombobindonesia at hotmail.com underline omong dikit tapi nyelek hit bersama Om Bob